Seorang pemuda yang mengamuk di Bandar Udara Ketapang kini telah diamankan pihak kepolisian karena membawa senjata tajam dan melakukan pengerusakan akibat perbuatannya tersangka terancam 10 tahun kurungan penjara. Pelaku berinisial O, berusia 23 tahun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di rumah tahanan negara Polres Ketapang. Kasus ini berawal pada saat terlapor akan berangkat menggunakan maskapai Wings Air dengan tujuan dari Kabupaten Ketapang transit ke Bandung dengan maksud untuk melaksanakan wisuda di tempat kuliahnya. Kemudian pada saat check-in bagasi, barang bawaannya seberat 10 kg tersangka kecewa karena diwajibkan untuk membayar sebesar Rp671.000 dengan rincian biaya per kilo tujuan Pontianak sebesar Rp25.000 dan Pontianak Bandung sebesar Rp36.000 dengan jumlah total Rp671.000 Dengan pelayanan di check-in di bandar, karena kan saya bawa barang itu 10 kg 10 kg itu dipinta biaya Rp600.000 dan mereka bilang, dan sempat saya tanya juga biayanya itu berapa mbak per kilonya mereka bilang Rp25.000 tapi nyatanya dipinta biaya sampai Rp600.000 dan saya hitung itu 10 kg kalau dikalikan Rp25.000 itu nggak nyampai biaya yang mereka pinta itu Rp600.000 itu Rp600.000 itu termasuk biaya apa itu? itu bagasi dari, katanya sih kalau dihitung Rp600.000 itu bagasi dari Ketapang ke Bandung cuma kalau Rp600.000 itu, kalau dihitung-hitung dari ini dari Pontianak ke Bandung otomatis harganya beda lagi kata dia yang bilang kemarin, katanya Rp65.000 nah kalau saya hitung-hitung dari Ketapang sampai ke Bandung itu biayanya nggak Rp600.000, bisa lebih nah jadi terhitung mereka itu gimana ya, bisa dibilang jadi aturan yang mereka gunakan itu aturan yang semacam apa gitu kan kalau yang dari Ketapang ke Pontianak Rp25.000 saya terima gitu kan tapi biayanya nggak sampai Rp600.000, mau saya bayar tetap saya bayar tapi nggak segitu, kalau gitu kan namanya kan penekanan kejadian ini terjadi pada hari Selasa 22 Januari 2019 saat tersangka yang merupakan mahasiswa semester akhir akan menjalani wisuda tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara karena telah membuat onar atau memancing keributan di tempat umum serta di tempat keramaian dan membawa senjata tajam di muka umum dari Kabupaten Ketapang, Gusti Edy, INews, melaporkan terima kasih selamat menikmati